Hai nangkar burung black fruit di Bekasi tepatnya di kolam renang palem Megaregensi Cikara nih kita memiliki dua pasang untuk saat ini tetapi kita berencana untuk menambahnya kembali di lain waktu itu mudah-mudahan bisa menjadi 50 ekor indukan nanti mudah-mudahan kalau dia lagi ngeram teman-teman Hai kenapa saya memilih bulung black fruit bulung black fruit ini burunya kecil perawatannya simpel Hai terus makanannya juga ringan serta dia memiliki nilai ekonomis yang tinggi di usia yang anakan saja burung black fruit sudah dibanderol 750.000 sampai 1 juta ketika dia usia dewasa bisa dibanderol diangkat 3 juta tergantung dari kualitas burung black fruit itu sendiri tapi untuk pasaran umumnya di sejuta 300 nah ini adalah burung black fruit yang kita pelihara mudah-mudahan nanti menetas tepat waktu ya saya berencana untuk nanti membuat channel sendiri mengenai burung black fruit tapi kurang tahu itu kapan di kita review kita ya kita berbagi kita seri mengenai perawatannya seperti pemberian sawi pak coy ini kenapa harus dimasukkan fotol dan fotonya kenapa harus diisi air karena untuk burung black fruit ini dia suka sayuran serta untuk makanannya apa saya tidak menambahkan kayak telur terus potting-potting yang lain tidak karena saya baru belajar burung black fruit ini meraba mulai dengan hal-hal yang paling standar untuk telur untuk hal lainnya itu hanya improve ya perkembangan dari hasil analisa yang saya amati kemungkinan next nanti atau lusa kita akan bermain telur juga akan tetapi belum untuk saat ini karena saat ini saya fokus di hal-hal yang paling standar karena apa ketika kita mulai hal-hal yang paling kecil untuk merubahnya atau untuk berpindah tempatnya itu memiliki flexible yang lebih ini ada murai yang disusara ya teman-teman kita akan memiliki ruang gerak yang cukup lah itulah ini burung black fruit ini suaranya saya jernih dia bisa buat masteran burung murai batu saya dan memiliki tadi value yang tinggi terima kasih sudah hadir terima kasih sudah menyaksikan video ini salam lestari